Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,91%. Dengan total market cap mencapai di 859 miliar USD. Untuk Bitcoin, kita bisa lihat ada peningkatan sebesar 0,61% di angka 17 ribu. Artinya, Bitcoin berhasil menyelesaikan PR dia dan dia mantul di 16.900. That's good. Lalu selanjutnya untuk Ethereum, dia meningkat sebesar 1,1% di angka 1297. Untuk BNB, dia meningkat sebesar 0,9% di angka 291. Dan untuk XRP, dia meningkat sebesar 0,93% di angka 39 cent. Deuxcoin meningkat sebesar 2,2% di angka 10 cent. Cardano meningkat sebesar 1,82% di angka 0,32 atau di 32 cent. Dan Polygon Matic meningkat sebesar 2% di angka 93 cent. Jadi, overall kita bisa lihat semua cenderung meningkat. Dan kalau bisa kita lihat juga di sini, altcoin sepertinya peningkatannya sedikit lebih tinggi daripada Bitcoin pada hari ini. Otomatis Bitcoin Nominance masih cenderung sedikit turun. Nah, lalu selanjutnya untuk Economic Calendar, kita bisa lihat hari ini tidak ada yang ekstrim penting. Semuanya ratata bintang 2. Paling ada satu speech dari Presiden Legard. Dan seperti yang kita lihat dari sebelumnya, statement dari Legard ini tidak terlalu ekstrim mengaruh ke kripto. Jadi, mungkin bisa dibilang hari ini kita lebih cenderung skip saja. Secara Economic Calendar tidak ada yang terlalu penting. Fokus kita lebih ke Technical Analysis. Nah, sebelum kita masuk ke Technical Analysis, kita tahu bahwa Sam Bank Manfred dalam beberapa hari kebelakang baru saja ada zoom mungkin ya, kasarnya ya. Kayak, ya intinya dia ngobrol di satu acara lah. Nah, dia menyatakan bahwa ya intinya ya dia berantakan lah. FTX ini tidak sesuai dengan harapan dia. Nah, tapi yang konyol adalah salah satu statement dia di mana dia mengatakan dia tidak ada rencana untuk menipu orang. Itu dia hanya salah cara. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya caranya konyol gitu ya. Di mana dia itu basically dana dari orang-orang di FTX yang, bukan di US ya, tapi FTX Internasional yang hanya just FTX. Itu basically dia tarik ke Elimida Research, dia pakai untuk invest. Jadi, dia kayak ini, jadi semacam kayak hedge fund. Nah, tetapi ya dana yang bisa dibilang, ya ini mereka nasabah dia di FTX, dia gantikan dengan FTT. Nah, FTT drop, akhirnya ya kita bisa lihat, collapse. Nah, menurut gue itu kemungkinan besar harusnya bisa menjadi satu permasalahan. Dan itu ya jelas itu adalah pelanggaran hukum. Tetapi, itu terjadi di FTX Internasional, bukan FTX US. Kalau US, otomatis langsung kemungkinan besar si SBF ini sudah pakai baju orange. Ya, baju orange ini ya otomatis masuk penjara gitu ya. Tetapi, dia lakukan ini di FTX Internasional. Otomatis US nggak punya yuridiksi ke situ. Jadi, ya kalau dia sampai mau di penjara pun kemungkinan di Bahama. Dan kita tahu di Bahama ya mungkin not the best kind of country untuk urusan seperti itu. Jadi, ya mungkin bisa lolos. Jadi, ya nggak tahu nih seperti apa. Semoga saja, kalau gue sih nggak mikirin dia mau masuk atau nggak masuk penjara, terserah. Yang penting jangan sampai ada kena lagi contingent effect. Dan bikin exchanger-exchanger bangkrut lagi. Kalau itu bisa terjadi, otomatis ya itu bikin tambah kacau ya. Nah, lalu selanjutnya kita balik ke chart ya. Untuk chart kita akan ke Bitcoin lu seperti biasa. Dan kita bisa lihat dengan sangat jelas. Kemarin dia terpantul di angka 16.900. Nah, buat lu yang nunggu posisi long kemarin ya. Sudah dapat, walaupun belum kena target TP. Tapi sekali lagi, untuk itu pembahasan yang tadi di belakang ya. Sekarang kita akan lebih fokus ke makronya dulu. Jadi, PR-nya sudah diselesaikan. Nah, sekarang harapan gue adalah Bollinger Band bisa mulai melebar. Dan pelan-pelan Bitcoin bisa mulai meningkat ke atas dan retest ke 17.600. Nah, kalau itu bisa terjadi, tentunya ini akan menjadi satu hal yang bagus untuk Bitcoin. Pelan-pelan membuat suatu higher high dan higher low. Jadi, setelah kemarin ngedrop ya, dan daily close di bawah dari 15.800. Tentunya membuat suatu lower low. Dia V-shape recovery dan mulai dari sini dia membuat suatu higher high, higher low, higher high. Dan probability hari ini akan membuat lagi suatu higher low lagi. Ya, semoga saja bisa secepat mungkin retest ke atas. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk short termnya. Untuk long termnya otomatis masih cukup jauh. Jadi, kita skip dulu aja. Jadi, kita sekarang akan geser ke index dollar. Nah, untuk index dollar kita bisa lihat kemarin. Kemarin, ya, terlihat jelas sekali bahwa 105,50 ini mulai berubah menjadi satu resisten. This is good. This is good. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, ya. Kalau kita lihat di sini, ini pembahasan yang penting kemarin. Karena kalau kita lihat sebelumnya, ya, MA200 ini, ini, sorry, gue kemarin salah ini, ya. Salah style. Ini harusnya yang biru. Ini harusnya yang merah. Buat lo yang udah sering lihat mungkin jadi pusing, ya. Oke, nah, MA200 ini menjadi satu daerah yang penting untuk DXY. Karena kalau kita lihat di sebelum-sebelumnya, seperti di sini, ya. Di contoh di 2021, ya. Waktu Maret, dia tembus. Tetapi gagal berubah menjadi suatu support bagi DXY. Lalu, jembal lagi ke bawah. Nah, saat di masa-masa ini, ya, Bitcoin masih cenderung terus meningkat. Ya, kita ingat di masa-masa Juni, Juli itu masih oke. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini, mulai di Juni, ya, Juni akhir lebih tepatnya, ya. Di mana DXY mulai menemukan momentum dan menjadikan MA200 sebagai support. Nah, di sini secara pelan-pelan dia mulai meningkat ke atas, ya. Nah, setelah di sini kita tahu cryptocurrency market mulai melambat, ya. Nah, jadi ini semoga saja kebalikannya. Ya, karena kalau kita lihat di sini, MA200 mulai berubah menjadi suatu resisten. Nah, semoga setelah ini berlanjut. Jadi, senarionya seperti ini kebalik, ya. Kalau ini kan akhirnya membuat bear market, nih, untuk kripto. Nah, di sini semoga saat dia menjadikan MA200 sebagai resisten, adalah awal dari di mana ini menjadi bull market untuk cryptocurrency market, dan juga bisa dibilang risk on asset in general. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, ya. Dan kita selanjutnya akan ke buy limit. Tetapi, seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gue harus disclaimer dulu bahwa semua DCWT ini dan TCI in general bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue lebih mengerti charting. Ya, karena sudah cukup banyak orang yang, terutama di grup, ya. Sudah cukup banyak yang alergi sama grup sinyal. Karena, ya, banyak yang, inilah, banyak experience yang nggak enak. Ya, mereka bayar, udah masuk, ternyata sinyalnya salah terus, ya. Atau lebih tepatnya win rate-nya jelek, lalu protes yang ada di kick, ya. Nah, daripada ikut grup sinyal seperti itu, mendingan belajar sendiri, ya. Kalian bisa ngerti sendiri, dan ya, ujung-ujungnya kalian bertanggung jawab terhadap trading kalian sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like our video, bisa share our video dengan teman-teman lo yang mungkin butuh, ya. Yang keseringan ikutan grup sinyal. Dan juga lo bisa menggunakan link referral kita di bawah. Kita sudah kerjasama dengan berbagai macam top exchanger di dunia, ya. Ada Binance, ada OKEx, Bitcat, dan seterusnya, ya. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana kita bisa lihat di sini ada berita bahagia, ya. Di mana roda keberuntungan ini diperpanjang. Sekarang dari tanggal 18 November sampai tanggal 18 Desember, ya. Nah, peluang menang 100%. Apa aja yang kita bisa menangkan? Yang pertama, token senilai 40.000 USD, ya. iPhone 14. Jadi buat lo yang pengen beli iPhone 14 di whole to lose, siapa tau menang di sini. Smart TV, dan juga Adidas Jersey. Ya, buat lo yang pernah main sebelumnya, purchase caranya, ya. Jadi tugas kita di sini adalah mengumpulkan tiket sebanyak mungkin, supaya bisa ikutan si roda keberuntungan ini. Andaikan lo punya satu roda keberuntungan, ya, atau satu tiket roda keberuntungan. Lo klik mulai, dia akan muter. Nah, nanti kita bisa lihat lo menangnya apa, ya. Kriteria untuk partisipasi, yang pertama adalah hanya untuk pengguna dari Indonesia, Thailand, dan Filipina saja, ya. Yang kedua, hanya untuk pengguna yang telah terverifikasi, alias sudah KYC, ya. Nah, apa saja caranya biar kita bisa mendapatkan tiket? Yang pertama, ini yang paling mudah, ya. Dua tiket undian berhadiah untuk yang pertama kali deposit perdana, ya. Dan juga total deposit lebih dari 50 USD. Ini yang paling mudah. Lalu juga ada satu tiket undian berhadiah buat kalian 3 token tertentu. Token apa aja ada di bawah sini, ya. Dan banyak lagi, ya. Jadi intinya ada banyak cara untuk bisa mendapatkan tiket ini, ya. Dan buat lo yang ingin ikutan promo ini, gue sarankan baca dulu semua syarat ketentuan. Apabila sudah cocok, monggo ikutan. Dan jangan lupa untuk selalu trik di Bybit. Oke, dan sekarang kita balik lagi ke Bitcoin, ya. Seperti yang kita bisa lihat, posisi long kemarin harusnya sudah kita dapatkan. Karena sudah terjadi retest pertama pada tanggal 1 Desember kemarin. Dan retest kedua terjadi pada tanggal 2, ya. Nah, sekarang posisi longnya kita tentunya masih profitable, tapi belum kena target TP. Jadi target TP konservatif kita sesuai dengan DCWT kemarin adalah yang pertama di 17.192, ya. Sementara untuk target TP yang lebih agresif, yaitu di daerah 17.621. Nah, untuk sekarang, ya, berarti sekarang dalam keadaan running profit sebesar 0,74%. Not bad, ya. Nah, untuk sekarang, ya, konservatifnya sedikit berubah. Karena kalau kita lihat, bulu jirbainnya sedikit membuka, ya. Jadi kalau kemarin itu di sekitar 17.192, sekarang di 17.259. Tapi kalau mau lebih konservatif, boleh di 17.200 saja, ya. Jadi itu untuk posisi long kemarin, ya. Nah, untuk posisi shortnya sekarang, ya, tinggal 2 kemungkinan. Yang pertama adalah posisi short dengan senario bullish, di mana dia lanjut ke atas, ke reject di sini, reject 1, reject 2, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short. Target TP-nya jelas, yaitu di 16.900. Nah, untuk posisi short dengan kondisi bearish, ya, atau senario bearish, adalah ternyata kalau dia gagal ke atas sini, dan malah jebol ke bawah. Kalau jebol ke bawah, retest 1, retest 2, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short. Dengan target TP-nya yang pertama adalah di MA20, yaitu target TP konservatif di 16.592, atau yang lebih agresif, bisa juga pertimbangkan TP di 16.292. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Bitcoin, ya, dan untuk posisi spotnya masih sama seperti kemarin. Yang pertama MA20, dan yang kedua adalah 16.292. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan sekali lagi gue ingatkan, untuk posisi spot ini, yang kita bahas di DCWT adalah posisi jangka panjang. Jadi kita nggak mikir profit seminggu, dua minggu, kita mikir profit yang mungkin setahun, dua tahun lah, apalagi dalam kondisi bear market seperti ini. Buat elu yang sudah pernah merasakan DCWT saat bull market, pasti sudah pernah nyobain target TP, apa, kena target TP posisi spot. Nah, buat sekarang, dalam kondisi bear market, otomatis kayaknya nggak dalam waktu dekat. Jadi, ya, sekarang kita nabung dulu, nanti kita tuai belakangan saat sudah jadi panennya benar-benar, ya, benar-benar jadi panen lah, gitu, seperti itu kurang lebih, ya. Oke, dan selanjutnya untuk Ethereum, ini basically copy-paste seperti Bitcoin, ya, retest 1 pada tanggal 1 Desember, retest 2 terjadi pada tanggal 2 Desember. Ini angka cantik, ya, retest 1 tanggal 1, retest 2 tanggal 2. Nah, untuk target TP-nya, sayangnya sama-sama belum kena untuk yang konservatif. Jadi, target TP yang konservatif itu kan kemarin di 1.300-an lah, gue bilang, ya, biar lebih konservatif turunin sedikit. Jadi, sebenarnya ada tergantung, nih, ya, kalau elu nggak ubah target TP-nya, kena di sini. Karena kalau kita lihat, posisi tertingginya adalah di 1.306. Jadi, tergantung, nih, buat elu yang konservatif dan lupa elu geser, ya, elu kena TP, ya, tapi kalau buat elu yang tadi pagi bangun, gitu, ya, saat candle baru buka, elu langsung ganti target TP, otomatis belum kena, ya. Jadi, ya, baik lagi tergantung. Nah, itu untuk target konservatif. Untuk target yang agresif, tentunya otomatis belum kena, yaitu di 1.331. Jadi, itu kurang lebih untuk posisi long di Ethereum. Nah, untuk posisi short-nya kurang lebih juga sama seperti BTC. Untuk scenario bullish, yaitu di sini. Kalau reject 1, reject 2, di sini. Nah, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi short di 1.331 dengan target TP di 1.276. Nah, untuk posisi short yang bearish, ya, atau scenario bearish, adalah kalau dia gagal mempertahankan 1.276 dan jebol. Kalau jebol, retail 1, retail 2, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi short di 1.276 dan target TP-nya adalah di 1.242. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Ethereum secara futures-nya. Dan untuk posisi spot-nya sekarang masih di 2 tempat. Di 1.276 dan di 1.242. Otomatis di 1.276 sudah kena kemarin, ya, sudah 2 hari diberikan kesempatan buat posisi spot-nya. Tinggal 1 saja di 1.242 saja, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Polkadot. Dan untuk Polkadot, buat lo yang kemarin agresif, nih, ya. Kan gue udah bahas, nih, kalau buat yang konservatif itu kan di AMA 20 target TP-nya. Jujurnya gue lebih sarankan di situ, karena rada kepepet di sini, ya. Nah, tetapi di waktu bersamaan, kalau lo yang agresif, karena pasti ada aja orang yang lebih agresif, sekarang ternyata juga lebih profitable, ya. Sekarang, basically, kalau lo masih hold posisi long-nya, lo dalam kondisi profit sebesar 3,83%. Eh, sorry, kurang terus sedikit, 3,66%. Nah, gimana nih, bang? TP nggak? Ya, kalau menurut gue sih nanggung, ya. Sekalian aja tunggu di 5 dolar lebih 74 cent. Tapi, arguably, sekali lagi, kalau lo ngikutin sarank gue dari sebelum-sebelumnya, gue suruh turunin dikit, kemungkinan besar udah kena. Kenapa? Karena kalau misalkan kita di sini kan 5 dolar lebih 74 cent. Gue sering bilang, kalau lo misalkan target TP mau di sini, nih, turunin dikit kalau posisi long. Supaya apa? Supaya lebih konservatif. Nah, kalau lo turunin dikit aja, jadi 5 dolar lebih 70 cent, udah kena. Jadi, ya, yang buat yang agresif juga kemungkinan besar ada yang sudah kena kalau ngikutin saranku gue. Ya? Jadi, kurang lebih seperti itu, otomatis kalau kayak gitu ya, lo sudah TP sebesar, kalau segini ya, berarti udah kena TP 5 dolar 45 cent. Congratulations bagi lo yang dapat di posisi itu. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk posisi features di Polkadot. Mungkin tinggal posisi shortnya, ya. Posisi shortnya andaikan pada hari ini terjadi retest 1, dan besok terjadi retest 2, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short. Jadi, kita lihat nih, apakah hari ini kena nggak? Kalau kena, ya, besok kita bisa pending order posisi short di 5 dolar lebih 74 cent. Sekali lagi, bukanya pun bisa dibikin sedikit lebih turun, supaya kenanya lebih cepat. Ya? Kayak contohnya 5 dolar 70 cent. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk posisi features di Polkadot. Congratulations bagi lo yang sudah profit di posisi longnya, dan kena target TP-nya. Dan untuk posisi spotnya, sama seperti kemarin, masih jauh. 6 dolar lebih 68 cent. Jadi, menurut gue di hold aja. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Atom. Dan untuk Atom sedikit berbeda dengan Polkadot. Ya, kalau Polkadot tadi ada kesempatan untuk kena target TP. Kalau lo sedikit lebih konservatif, ya, si target TP-nya. Tapi kalau untuk Atom masih jauh. Ya, dan bahkan hari ini sudah terjadi retest ketiga di 10 dolar lebih 20 cent. Jadi, mungkin volume-nya nggak sekuat si Polkadot. Tapi nggak apa, ya. Ini masih belum tembus, dan ya, otomatis kalau belum tembus, kita masih hold position-nya, ya. Jadi, seperti kemarin, ya, posisi longnya masih sama, target TP-nya adalah di 10 dolar lebih 57 cent. Nah, untuk posisi shortnya, kita ada 2 scenario seperti kemarin, ya. Kurang lebih, kalau kita mau scenario yang bullish, kita tinggal nyontek aja dari tanggal 30 dan 1 Desember kemarin. Retest 1, retest 2, kita buka posisi short. Apalagi kalau sama-sama kayak kemarin juga seperti ini, enak, ya. Hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, langsung kena TP profit sebesar 3 dolar lebih... Eh, sorry, 3,43%. Kok 3 dolar sih? Sorry, 3,43%. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Cosmos, ya, secara posisi futures-nya. Untuk posisi spot-nya, lebih saya pertimbangkan di 10 dolar lebih 20 cent, atau di MA20. Kemungkinan besar untuk 10 dolar 20 cent sudah kena, dan untuk MA20-nya otomatis masih di bawah. Oke, dan selanjutnya kita ke Cardano. Nah, untuk Cardano, ini posisinya sedikit membingungkan, ya. Karena kalau kita lihat di sini, terjadi retest kedua di MA20 sebagai resisten. Nah, jadi harusnya kan buka posisi short. Nah, target TP-nya nyaris kena sebenarnya 30 cent. Tetapi pada faktanya, enggak jadi, dan malah dia, well, sebenarnya sih daily close-nya enggak jelek-jelek amat, ya. Daily close-nya itu masih ketahan oleh MA20. Tetapi, open pada hari ini di atas dari MA20. Loh, kok bisa bang kayak gitu? Dia close-nya di bawah, tapi open-nya di atas. Bisa. Biasanya MA20-nya turun. Dan kalau kita lihat di sini, benar, MA20-nya sedikit turun. Nah, jadi untuk posisi short kemarin yang enggak kena TP, ya, kita tinggal tunggu nih pada hari ini. Apakah, atau lebih tepatnya jam 7 pagi besok, apakah Cardano besok pagi akan tetap daily close di atas dari MA20 atau tidak? Kalau dia close di atas dari MA20, ya sudah. Itu artinya kita cut loss posisi short kita. Lagi-lagi gue ingatkan, enggak selalu manis, ya. Futures trading itu enggak selalu manis. Kita harus siap juga dengan namanya cut loss, ya. Jadi kita lihat besok. Nah, lalu selanjutnya untuk update posisi short, yaitu sama aja, ya, kayak sebelum-sebelumnya. Tinggal kita lihat apabila terjadi retest 1, retest 2 ke struktur di 32 cent, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi short, ya. Untuk posisi longnya, sekarang masih sama di 30 cent, kalau terjadi retest 1, retest 2 di sini, lo bisa buka posisi long dengan target TP yang pertama konservatif di MA20, dan yang lebih agresif di 32 cent. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano dan overall dari semua DCOT kita pada hari ini, ya. Nah, seperti biasa gue harus ingatkan lagi, bahwa cryptocurrency ini adalah satu aset kelas yang masih sangat muda dan masih sangat volatile. Otomatis jangan pakai uang panas, walaupun bisa dibilang itu untuk semua aset kelas, ya, jangan pakai uang panas. Dan yang kedua adalah jangan kalian over leverage. Jadi jangan sampai posisi spot kalian yang udah bagus-bagus, ya, apa, yang udah bagus-bagus kalian pupuk, gitu ya, tiba-tiba hancur karena kalian nggak bisa jaga emosi di futures trading. Jadi pastikan jangan sampai over leverage dan merusak long term spot portfolio kalian, ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCOT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lo pengen men-support channel kita, ya, TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya. Tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, Tokocrypto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau lo menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram Group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.